Intro Banyak cerita menarik selama proses rekonstruksi kasus pembunuhan korban Indri yang berlangsung di Mapolres Morojambi beberapa waktu lalu. Selain muncul adanya pengakuan dendam yang menjadi alasan utama siswi SMPN 4 tersebut dibunuh, ternyata korban sempat mengaku mengenali suara tersangka Irwandi alias Iwan. Yang menjadi alasan utama kedua tersangka memilih menghabisi nyawa korban Indri dengan alasan bahwa korban mengenali suara tersangka Irwandi yang tidak lain adalah tetangga korban. Tergambar dalam adegan ke-34 pada reka ulang yang digelar pada hari Kamis, pernyataan tersebut disampaikan korban Indri kepada tersangka Sofian Hadi alias Bujang sebelum dibunuh. Di mana diketahui bahwa tersangka Irwandilah orang yang pertama menghadang dan menyekap korban. Selain itu selama proses rekonstruksi dilangsungkan, terlihat peran tersangka Irwandi lebih dominan dalam serangkaian rencana yang dilakukan. Bahkan muncul pernyataan jika semula, kedua pelaku berniat akan menghadang ayah korban di jalan lalu merampas uang yang dibawanya. Dengan alasan Irwandi sebelumnya sudah menaruh rasa dendam karena orang tua dan saudaranya pernah kedapatan mencuri buah sawit. Niatan tersebut lalu diamini pelaku Sofian Hadi yang mengaku siap membantu Irwandi. Terus ini saya ngomong sejujurnya, terus Iwani ngajaklah saya ke dalam, saya tak mau waktu itu ajaklah ke dalam paksa. Jadi kondisi saya itu kurang enaklah badan kerja. Dia ajaklah pertama, awal pertama itu gagal pak. Kayu sudah dipotong. Sasarannya apa waktu itu? Cuma ngambil duit pak. Ngambil duit siapa? Bapak Indri itu cuman. Wijaya Kusuma itu? Iya pak. Apa sudah kau siapkan apa yang kalian siapkan waktu itu? Kayu bang. Kayu. Terus kenapa nggak jadi? Saya berpikir bang, cuma saya mikir. Di dalam saya yang ambil itu dia nyuruh saya dulu ngebuk. Saya tak berani bang. Saya belum pernah ngebuk orang gitu bang. Jujur bang. Dia tak berani, habis itu lewat dia coba bang. Lewat? Yuk korban pakai apa waktu itu? Pakai motor bang. Pakai motor. Untuk diketahui dalam kasus ini, Polres dan Kejari sudah bersepakat akan mempercepat penanganan hukum kedua tersangka yang dijerat pasal berlapis ini, untuk segera dilanjutkan ke persidangan. Sementara itu meski menyayangkan tidak diberi kesempatan untuk menghadiri proses rekonstruksi. Namun ayah korban Indri, Wijaya Kusuma meminta agar para tersangka yang telah dijerat sangkaan pasal seumur hidup bahkan pidana mati ini diberikan hukuman yang setimpal. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV. Salam, Tribrata.